Halo semua, jumpa lagi dengan Kadia. Video kali ini kami akan membahas tentang manfaat dari lidah buaya atau alofera. Sejak ribuan tahun lalu, lidah buaya sudah banyak dikonsumsi manusia, baik sebagai makanan, minuman, sampai obat alami. Tumbuhan yang dalam bahasa latinnya dikenal dengan istilah alofera ini pun menjadi salah satu anjuran dari Nabi SAW untuk beberapa keluhan sakit. Dalam sebuah hadis dari Nubahi bin Wahab, dia berkata, Uthman pernah memberitahukan dari Rasulullah SAW mengenai seseorang yang menerita sakit mata ketika sedang berihram agar diubati dengan daun sabir atau alofera, hadis riwayat muslim. Secara klinis, lidah buaya mengandung jad-jad bermanfaat seperti enzim, asam animo, mineral, vitamin, polisakarida, dan kompenan lain yang sangat bermanfaat bagi kesehatan. Di dalamnya juga, dikandung zat aloamodin yang berfungsi mengurangi rasio gula darah sehingga cukup efektif untuk dikonsumsi penderita diabetes. Orang-orang terdahulu juga mengenal lidah buaya karena khasiatnya dan banyak digunakan sebagai penyubur rambut, penyembuh lukah, dan untuk perawatan kulit di negara-negara maju seperti Amerika, Australia, dan Eropa. Lidah buaya juga telah dimanfaatkan sebagai bahan bakut industri makanan, minuman, kesehatan, dan kosmetik. Tanaman yang dagingnya mirip agar-agar ini memang mengandung sebuah jenis vitamin kecuali vitamin D. Selain itu, terdapat mineral yang diperlukan untuk fungsi enzim, saponin yang berfungsi sebagai antimikroba dan 20 dari 22 jenis asam amino. Menggunakan lidah buaya untuk perawatan kulit, mampu menghilangkan jerawat, melembabkan kulit, diktoksifikasi, serta menghapus bekas luka. Manfaat lain dari lidah buaya ini adalah untuk menyembuhkan sembelit, wasir, menyembuhkan rambut, dan campuran minuman yang menyegarkan. Dilansir dari aman alodokter, bagian-bagian lidah buaya yang bisa dimanfaatkannya yaitu gel dan latex. Gel diperoleh dari sel-sel yang berada di bagian tengah kulit lidah buaya. Sementara latex diperoleh dari sel-sel yang tepat berada di bawah lapisan kulit lidah buaya. Sebagai obat, gel lidah buaya yang berwarna bening seperti jeli ini sering digunakan sebagai kandungan utama pada salep, losim, krim, dan sebagainya. Latex sendiri bisa diolah untuk membuat jat-jat kering seperti suplemen. Selain diproduksi menjadi obat-obatan, lidah buaya juga kerap dimanfaatkan masyarakat dalam bentuk alami. Para wanita ini biasa menjadikan lidah buaya sebagai teman baik dan merawat kesehatan rambut dan kulit. Mereka percaya lidah buaya bisa membuat rambut lebih indah dan kulit menjadi lebih halus. Berikut ini beberapa manfaat dari tanaman lidah buaya. Namun sebelum kita lanjut, bagi kamu yang suka dengan video ini, silakan follow, like, share, dan subscribe untuk menerima update video terkini dari kami. Mengatasi gatal, ruang pada mulut, dan iritasi kulit Ekstra lidah buaya diakini mampu memberikan bantuan cepat dan mengatasi gatal dan terbakar terkait dengan dermatitis radiasi yang parah dan regenerasi kulit. Selain itu, pemberian lidah buaya juga berfungsi untuk pengobatan psoriasis, dermatitis, mukositis oral, loka bedah, dan sebagian obat rumah untuk luka bakar. Dalam sebuah penelitian, menggunakan obat kumur yang mengandung lidah buaya selama 3 kali sehari selama 3 bulan bisa membantu mengurangi rasa gatal dan ruang pada mulut. Hal yang sama berlaku jika mengaplikasikan gel mengandung lidah buaya sebanyak 2 kali sehari selama 2 bulan pada kulit. Luka pada bibir akibat virus herpes Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mengoleskan krim dengan ekstra lidah buaya 0,5% selama 3 kali sehari bisa mempercepat proses penyembuhan luka akibat virus herpes simplex. Lidah buaya memiliki sifat antivirus yang dapat membantu melawan virus herpes. Mengatasi kulit terbakar sinar matahari Lotion atau pelembab yang mengandung lidah buaya mampu merenakan kulit yang terbakar sinar matahari serta mengembalikan kelembaban kulit yang hilang akibat paparan ultraviolet berlebih sehingga kulit terasa lebih nyaman. Pembersih Makeup Alami Lidah buaya dapat dijadikan alternatif untuk pembersih makeup terutama bagi yang memiliki kulit sensitif. Hal ini dikarenakan lidah buaya terbilang ramah dan lembut di kulit. Melembabkan Rambut dan Kulit Kepala Aloe vera adalah perawatan alami yang bagus untuk rambut kering atau kulit kepala yang gatal. Vitamin dan mineral yang tinggi dari aloe vera membuat rambut kuat dan sehat karena memiliki sifat antibakteri dan anti jamur. Lidah buaya dapat membantu mengatasi ketombe. Sementara enzim gel yang dapat membersihkan kulit kepala sel mati dan mendorong regenerasi jaringan kulit di sekitar folikel rambut. Aloe gel juga membantu menghentikan rasa gatal yang terkait dengan ketombe atau kulit kepala yang kering. Mengobati Sembelit Penggunaan alolateks sebagai laksatif sudah diteliti dengan baik. Antracokinon yang ada di lateks menciptakan pencahar ampu yang meningkatkan kadar air di usus dan menstimulasi sekresi lendir. Kandungan ini juga meningkatkan kristaltik usus yang merupakan kontraksi yang memecah makanan dan mencampur ke dalam kaib. Setelah bercampur dengan zat asam dan enzim, makanan berubah menjadi cairan kental yang dinamai kaib. Kaib akan bergerak meninggalkan lambung menuju usus halus. Melancarkan Sistem Pencernaan Jus lidah buaya dapat membantu pencernaan, menormalkan asam atau basah dan keseimbangan pH, mengurangi pembentukan ragi, mendorong bakteri pencernaan, dan mengatur pengolahan usus. Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh Enzim yang ada di dalam lidah buaya memecah protein yang kita makan menjadi asam amino, lalu mengubah enzim menjadi bahan bakar untuk setiap sel dalam tubuh yang memungkinkan sel berfungsi dengan baik. Kandungan di dalam lidah buaya merangsang sistem kekebalan tubuh dan membunuh infeksi. Menurunkan Gula Dara Lidah buaya mampu meredakan hiperglocomia kronis dan propil lipid yang terganggu. Umumnya kondisi ini terjadi pada penderita diabetes dan merupakan faktor risiko utama untuk komplikasi kordifaskular. Dalam dua uji klinis terkait, 72 wanita diabetes tanpa terapi obat diberikan 1 sendok makan gel lidah buaya atau placebo selama 6 minggu. Kadar glukosa darah dan triglycerida serum menurun secara signifikan dengan pengobatan lidah buaya tersebut. Meskipun memiliki banyak khasiat untuk kesehatan, penggunaan gel lidah buaya sesekali juga bisa membuat kulit menjadi terbakar dan gatal-gatal. Mengkonsumsi latex lidah buaya dengan dosis tinggi berpotensi menyebabkan sakit perut dan keram. Selain itu, mengkonsumsi latex lidah buaya dalam jangka panjang juga bisa menyebabkan diare, penurunan berat badan, masalah ginjal, kelemahan otot darah dalam uren dan gangguan jantung. Tidak semua orang dapat mengkonsumsikan lidah buaya. Misalnya anak-anak tiba 12 tahun kena dikhawatirkan mengalami sakit perut, keram, atau diare usai mengkonsumsi produk lidah buaya. Selain anak-anak, ibu hamil dan menyusui pun sebaiknya menghindari konsumsi tumbuhan ini. Penggunaan lidah buaya sebaiknya dihentikan bagi yang akan menjalani operasi, menderita wasir, penyakit ginjal, atau memiliki masalah usus. Demikian informasi mengenai rahasia terdaram lidah buaya atau alofra yang kaya manfaat. Sahabat semua cukup sampai disini video kali ini, sampai jumpa dengan video-video kami selanjutnya.